Kali ini aku mau cerita soal pengalaman magang selama di Tempo Jadi aku magang di Tempo itu ibaratnya kayak gak sengaja Soalnya magang yang utama yang mesti aku jalanin untuk SKF kuliah itu udah hampir selesai Nah tau-tau dapet kabar dari email kalau aku keterima magang di Tempo Nah aku tanya dong dengan dosen pemimpin magangku dan ke orang paku sendiri Bisa gak? Boleh gak? Lanjut Akhirnya mereka memperbolehkanku Terus ya aku juga mikir sih sayang juga aku di Jakarta Mumpung di Jakarta aku harus kembangin kemampuanku juga gitu Yaudah aku iniain magang lah aku disana Setelah sebelumnya kan emang kalau tesnya tuh sama lah Seperti proses magang seperti pada umumnya gitu Aku kirim si finder portfolio lewat email Aku lampirin tulisanku Lalu aku ditelepon sama HRB nya Misalnya dateng ke Jakarta buat interview magang Yaudah aku sambung pikir kan aku sambung pikir Jadi interview macam-macam sih seperti kayak latar belakang kamu Terus kegemaran kamu Interes itu gimana Lalu gimana cara kamu menulis Biasa tau apa sih kamu tentang media online Seperti itulah aku pertanyaan lupa interview gitu Akhirnya aku magang terus magang disana itu aku keputulan bareng dengan anak kunika Atmajaya Jogja dan anak UMN Kalau yang anak kunika Atmajaya Jogja itu namanya Selfie Lalu kalau yang anak UMN itu namanya Nito Nah mereka itu nanti jago banget parah Aku sempet minder pas harus magang bareng mereka gitu Dan emang progresku agak ambat daripada mereka gitu Karena aku sebelumnya magang di bubuk Kayak berasa cuci otak banget Dan aku bukan tipe orang yang suka politik Tau-tau kecembur di dunia politik lewat ikutan di tempo gitu kan Nah di awal-awal magang itu kami ditempatkan di Superdes namanya Di Superdes itu kami semua karena ada metro, ekonomi, gaya hidup Yang kami jabaniin semua dengan dibawah bimbingan Likomang Wahyu Diat Mika Dia tuh udah kece banget lah kalian tinggal google siapa tuh Wahyu Diat Mika Udah lah aku bersyukur banget dibawah bimbingan beliau gitu Udah kami belajar di Superdes Awal-awal kami disuruh bikin berita yang terjemahin berita asing Tujuannya dari Likomang Yuro kami seperti itu tuh biar tulisan kita tuh logikanya bisa kebaca Bisa runtut dan bagus sebelum akhirnya nanti kami terjun ke lapangan langsung Lalu setelah itu kami di beli tugas untuk liputan secara tandem dengan kakak-kakak reporter Jadi liputannya tuh kami kebututin atau kebarengin kakak-kakak reporter itu Tapi kami tetep menulis sendiri cuman kalau misalkan kami gak paham ya kami nanya Apakah kakak-kakak reporternya itu Nah setelah itu setelah dirata kami bisa terjun langsung ke lapangan kami diterjunkan ke lapangan lakiaknya reporter tempo Jadi kami berjibaku dengan jalanan Jakarta berjibaku dengan deadline Dan kami harus mencari berita secara cepat Gimana caranya pokoknya berita itu cepat nyampai ke pembaca Jadi kami bermodalkan gawai tau gak sih ternyata tuh tulisnya harus bener-bener cepat Misalnya dateng ke acara, ngedengerin acara tuh gak setelah selesai Pokoknya kita langsung nyata langsung bikin berita dengan HP Tuh aku udah kagum banget karena itu HPnya masih kayak HP Samsung yang cepet banget baterainya Yang mana WhatsApp selalu masuk terus nanyain beritanya kayak apa Terus kayak harus ada fotonya Terus pokoknya HP tuh harus 24 jam nyala gitu ibaratnya Dan kami juga geser gitu ke tempat ikutan lain Ya kalau misal kita buta arah jalanan Jakarta tuh bukan jadi alesan gitu Kalau kami gak bisa ngakuinnya Akhirnya yaudah proses itu tuh menyenangkan banget Dan ngebimbing aku dan ngebentuk aku banget Sehingga aku bisa jadi seperti ini Terimakasih Bikomang dan terimakasih Tempo Dan semoga kalau kalian tertarik Kalian bisa kepoin websitenya Tempo Dan kalian bisa cari info soal alamat email HRNya Untuk kirim proposal seperti CV, portfolio kalian Terimakasih 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 Terima kasih.